halo halo assalamualaikum jumpa lagi dengan channel saya Anik Fafi hari ini saya mau bela cari membuat donat ya ini bahan-bahannya ada empat biji kentang yang sudah saya rebus sudah saya kupas ya ada setengah kilo tepung terigu bisa pakai protein tinggi bisa pakai protein secak ya terus ada 200 ml susu cair 2 butir kuning telur ada 2 sendok makan blue band ada ada 5 sendok makan gula pasir dan tentunya ada ini ini ragi instan ya Fermi pan ya saya pakai 2 sendok teh ini jaga-jaga nanti kalau airnya kurang Oke saya Fermi pannya pakai ini tuh bagaimana caranya membuat nantikan sesaat lagi saya mau ngalusin kentang dulu ya oke oke sekarang kita mulai bagaimana cara membuatnya ya semoga jadi kemudian masukin aduk dulu ya terus gula gulanya juga masukin saya pakai sendok makan yang gini muncul ya kita aduk oh iya nanti lupa garamnya belum disebutin ya nanti dikasih sedikit garam terus telurnya telurnya kita masukin telurnya kita masukin kita aduk dulu saya ambil barangnya nanti kelupaan deh kan sudah ada bubannya jadi garamnya sedikit saja terus kita masukin susunya ya kita aduk kita masukin susu cairan sedikit demi sedikit nanti kalau dimasukin semua takutnya jadi kebanyakan air nanti terjadi apa tidak jadi donat kita aduk pakai tangan aja ya susah karena pakai ternyata saya pakai 200 ml itu airnya kurang 200 ml airnya kurang saya tambahin lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 kita tadi airnya jadinya 250 265 mili airnya jadinya totalnya semua 265 mili ya nanti terus kita ulenin sampai kalis ya nanti saya akan kembali setelah saya adonan saya uleni sampai kalis oke ini hasilnya setelah saya uleninnya saya tadi pakai mixer karena tangan saya masih sakit tengeng kalau bahasa kantoninya fun like eng jadinya saya pakai mixer ya bisa diuleni pakai tangan indah kali saya tutup dulu oh kita tunggu sampai dia mengembang dua kali lipat inilah teman-teman hasilnya Wow mengembang sekali ya berarti laginya aktif laginya baru ini Wow mengembang sekali ini saya taruh sini sudah saya kasih tepung peribu ya ini mejanya sudah bersih dan pastinya tangan saya juga sudah bersih Wow semoga jadi semoga jadi ya kurang tepungnya kurang agar enggak lengket ya kita tempeskan dulu ya semoga jadi ya kita terus kita potong-potong ya kita potong-potong sesuai selera kita mau bisa mau kecil tergantung tergantung selera ya kalau dijual ya ditimbang ini nggak dijual dimakan sendiri ini sudah besar-besar banget terima kasih 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 cuci tangan lagi saya cuci tangan lagi semoga jadi ya kita bolong langsung ya ini saya pakai ini ya saya tidak pakai cetakan kita giniin dulu terus kita begini saya taruh kertas ini ya kertas roti ya semoga jadi ya wow mekar banget ininya sedang selamat menikmati mesyu Hai ukurannya enggak sama enggak apa-apa kan enggak dijual berarti makan sendiri bisa kasih tepung ya biar enggak lengket hai 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 Nah, kita bulat-bulatkan sampai selesai ya. Nah, inilah hasilnya setelah saya bentuk. Nih, kita tunggu dia mengembang sebentar lagi kita goreng ya. Bulat-bulatnya nggak bagus soalnya saya hari ini banyak kerjaan, bikin sop lah. Bersihin dapur lah, mau bikin donat lah. Ini waktunya nyuapin nenek dulu, saya nyuapin nenek dulu. Nanti setelah mengembang, saya akan menggorengnya, oke? Nah, inilah teman-teman hasilnya ya. Setelah kita diamkan beberapa menit ya ini, 10 atau 15 menit ya ini tadi lupa. Nggak lihat jam saya sudah mengembang. Dan mari kita goreng dulu, gimana hasilnya nanti berhasil apa tidak ya. Oke, tuh udah bergembang sekali ya. Teman-teman, kita menggoreng donatnya ya. Saya sudah panasin minyak. Dan gayanya sudah panas ini minyaknya. Sebentar, saya ambil donatnya. Bismillah. Oh. Iya. Jangan dibolak-balik. Nanti sekiranya itu yang bapak sudah matang, kita baru dibalik ya. Saya pakai wajan kecil karena sayang nanti kalau minyaknya banyak-banyak, sisanya buat apa gitu lah ya. Saya pakai wajan yang kecil. Cuma muat donat tiga. Saya pakai api kecil ya. Nanti kalau pakai api besar, donatnya gosong dah. Kita tunggu hasilnya bagaimana ya. Semoga jadi. Apa kelamaan ya tadi ya. Gitu-nya. Nggak tahu lah. Soalnya saya tadi sibuk banget habis nyuapin nenek. Ternyata setelah nyuapin, donatnya sudah waktunya menggoreng. Nih. Kalau sudah kayak gini diangkat ya. Apinya kecil saja. Jangan api besar. Wow. Semoga jadi ya. Saya sudah pernah bikin. Dulu pernah bikin ya. Dan hasilnya ya lumayan bagus. Dan ini sudah lama nggak bikin. Hari ini bikin donat buat sarapan besok. Kalau sudah kayak gini dibalik ya. Ini juga waktunya balik. Tuh. Begini cara menggorengnya. Jangan dibolak-balik. Nanti kalau dibolak-balik. Hasilnya kurang bagus. Sudah matang saya angkat dulu ya. Nanti saya akan kembali setelah selesai menggoreng semuanya. Oke. Inilah hasil donat ala Anik Fafi. Nanti waktu buletin-buletinnya keburu-buru. Jadinya nggak bagus. Nggak apa-apa ya. Nggak bagus. Yang penting kan rasanya ya. Tuh. Bikin donat itu. Katanya kalau tengahnya ini ada putih-putihnya itu berarti berhasil. Tuh. Gimana rasanya? Saya coba dulu ya. Saya akan coba ya. Enak apa nggak. Wow. Empuk banget. Lembut sekali ya dalamnya. Dan kentangnya itu kerasa banget. Tuh. Lembut banget. Ini saya belum kasih topeng ya. Tuh. Ternyata mantap. Biar Bentuknya jelek. Nggak apa-apa. Yang pentingnya rasanya. Tuh. Saya juga masih belajar kok ini. Tuh. Tuh. Tuh.